Hai guys, kali ini kita akan membuat es krim alpukat Ini rasanya enak banget, lembut, creamy Cara buatnya sangat mudah Dan bahan yang digunakan sangat simpel Bahan pertama, gunakan 3 buah alpukat Belah alpukat menjadi 2 bagian Masukkan daging alpukatnya ke dalam blender Setelah itu, blender hingga halus dan lembut Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa di like, share, subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jika sudah halus dan lembut Matikan blendernya, lalu masukkan ke dalam wadah Hasilnya lembut dan halus banget Setelah di blender, pastikan hasilnya lembut dan halus seperti ini Alpukatnya kita sisihkan dulu Bahan selanjutnya, gunakan susu kental manis sebanyak 1 kaleng Lalu masukkan ke dalam wajan Selanjutnya, gunakan gula pasir sebanyak 9 sendok makan Gunakan air bersih sebanyak 750 ml Atau sekitar 3 gelas ukuran sedang Aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata Pastikan gunakan api kecil Jika sudah mulai panas, langsung tambahkan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan Ambil adonan secukupnya, lalu campurkan ke dalam tepung maizena Kemudian aduk hingga kedua bahan tercampur rata Ini sudah tercampur rata, lalu campurkan ke dalam adonan Lanjutkan aduk hingga adonannya mendidih Jika adonan sudah mulai mengental dan mendidih, matikan apinya, lalu masukkan ke dalam wadah Setelah itu, adonannya akan kita aduk-aduk hingga uap panasnya hilang Diamkan hingga adonannya benar-benar dingin Jika adonannya sudah dingin, langsung masukkan alpukat yang sudah dihaluskan Aduk hingga tercampur dengan rata Agar lebih mudah tercampur rata, saya akan mengaduknya dengan whisk Jika teman-teman ingin mengaduknya dengan mixer juga boleh Ini sudah tercampur dengan rata Supaya cepat beku, adonannya akan saya bagi dua Kemudian diamkan di dalam kulkas di bagian freezer selama 8 jam atau hingga esnya beku Setelah beku, langsung keluarkan dari freezer Buka tutupnya Teksturnya seperti ini sudah beku Nah sekarang es krimnya akan kita keruk Es krimnya lembut banget dan hasilnya seperti ini Es krim di wadah yang satu juga akan kita keruk Dan ini hasilnya lembut banget Masukkan es krimnya ke dalam gelas Masukkan es krimnya ke dalam gelas Es krim alpukat siap untuk disajikan Ini rasanya enak banget, lembut dan creamy Buat teman-teman pecinta es krim wajib coba resepnya Pasti suka dengan rasanya Terima kasih sudah nonton video saya hingga akhir Jika ada saran atau merekwis resep masakan Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Bye-bye